Anggota polantas Polsek Cengkareng Aiptutorus Marasi Prapat baru saja menjadi korban penyerudukan mobil Fortuner di Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Lampu Merah, wilayah Rawabuaya, Jakarta Barat pada Senin 20 Maret 2023 kemarin. Saat itu, Torus diseruduk hingga dimaki-maki pengendara mobil Fortuner bernomor polisi B12MGN. Torus nyaris ditabrak dan dilindas. Beruntung, pengemudi Fortuner itu luluh dan mendengarkan imbawad yang diberikan Torus. Selain peristiwa tersebut, ternyata Torus memiliki sederet kejadian lain yang mengancam jiwanya. Torus yang sudah 29 tahun mengabdi menjadi anggota Polri, mengungkapkan pernah bersih tegang dengan pengendara motor di wilayah Cengkareng. Saat itu dirinya memberhentikan pemotor yang nekat masuk jalur Transjakarta. Pengemudi motor itu tidak terima sampai bertindak nekat dengan mencekik kerah baju Torus. Kejadian lainnya yang sering terjadi masih banyaknya pengendara yang nekat menerobos lampu merah. Padahal kondisinya, Torus selalu berjaga dan mengingatkan pentingnya keselamatan di jalanan. Lebih lanjut, Torus mengaku menikmati perannya saat ini menjadi anggota Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!